Uroba'um wa'aliu khairin la ilai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya Rekan-rekanku kalian semua dimanapun kalian berada Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap jaga persaudaraan ya Oke kali ini saya akan kembali membahas mengenai Aplikasi Live Indonesia ya Atau yang beralamat di website LiveIndonesia.com ya Dan ini langsung saja bila kalian mencari Itu LiveIndonesia itu banyak sekali ya Jadi saya sarankan agar kalian lebih berhati-hati Ya LiveIndonesia yang saya bahas itu LiveIndonesia.com ya Dan ini banyak sekali mengenai Live Ada LiveNetwork ya Ada banyak sekali disini nama-nama Live ya Maka tetapi saya sarankan agar kalian tidak tertipu Ya disini saya akan membahas mengenai LiveIndonesia.com ya Mengenai di video part pertama ya dan kedua Disini langsung saja Saya mendapat Apa ya mendapat kabar dari rekan saya Sesama youtuber juga dan sekaligus Selektron yang namanya disini saya menjaga privasi ya tidak saya sebut Karena saya menghargai beliau sekaligus masih menghormati ya Karena privasi untuk privasi Jadi disini saya hanya menjelaskan lewat screenshot saja Kemungkinan videonya saya sudah mengetahui Dan kemungkinan itu beredar di grup-grup Ezoic ya Dalam bentuk Whatsapp Di grup-grup Whatsapp ya Ataupun di Telegram Karena saya tidak bergabung dan tidak bermain sama sekali Hanya membahas Oke disini lucunya Saya mendapat kabar bahwa ada yang Mengatasnamakan ya Akun Dewa Jalanan ya Dengan Seolah-olah mereka mengirim Whatsapp ke pihak Kemungkinan pihak siapa ya Ini tidak jelas Dan ini sangat lucu sekali ya Menurut saya Mereka menggunakan foto dari channel ini ya Dan ini saya klarifikasi ya Ini sudah jelas Bukan nomor pribadi saya Dan nomor pribadi saya pun Itu tidak saya share Ataupun secara terbuka ya Untuk teman-teman Bisa DM Lewat IG Atau Telegram Ataupun lewat Fanpage dari Facebook saya ya Dan saya tidak pernah men-share Nomor pribadi saya Baik ke media Ataupun di sosial ya Disini mereka Sangat pintar sekali ya Membuat video Ataupun Kemungkinan ini sudah Beredar luas ya Di grup-grup Flip Indonesia ya Karena ini bukan Apa ya Tidak ada perhubungannya Dengan Ezoic Inch Yang resmi itu sendiri ya Nanti akan saya berjelas kembali Kita bahas disini Oke orang ini Mencoba berpura-pura Menjadi saya ya Menjadi dewa jalanan Ya Dan ini Lucu sekali ya Saya mau ketawa disini ya Oke kita lanjut Halo are you her Ya I am a blogger ya Disini mereka Bilang Bahwa saya seorang blogger ya Padahal saya sudah vakum Dari blogger ya Itu pun dari blogspot Kalian bisa cek juga Disini Dia seolah-olah Bertanya ya I went to Komunikasi with Your leader ya Kemungkinan dia bertanya kepada Leader Anda ya Atau leader kamu Dia menjawab Hello What's the matter with you What's the matter with you Apa kalian artikan sendiri ya Disini mereka Menyertakan link Video saya ya Yang kedua Yang membahas Mengenai Pihak Ezoic Yang resmi itu Tidak ada hubungannya Dengan liveindonesia.com Itu sendiri ya Dan itu sudah Saya kelari video langsung Ke pihak Ezoic Yang resmi ya Kalian bisa cek videonya Disini Saya Di fitnah ya Disini saya meminta 200 Juta ya Untuk menghapus Video saya ya Padahal sudah jelas ya Sekalipun saya dibayar Lebih dari itu Saya tidak akan Menghapus video tersebut ya Dan saya Klarifikasi juga Ini bukan Nomor pribadi saya Ya Dan saya tidak pernah Melakukan Tidak pernah melakukan Meminta Uang tebusan ya Untuk menghapus video tersebut Itu sudah jelas Pembohongan publik Ya Sudah jelas Pembohongan publik Disini lanjut lagi Blogger Membuat video kedua Yang Memfitnah Ya Lip Lagi pada Bulan Mei Disini sudah jelas Sangat bohong Sekali ya Sudah jelas Di video saya Tersebut itu Terbit Sekitar bulan Maret ya Kalian bisa cek sendiri Dan langsung Memerastab kami Kami melaporkan Pengguna tersebut Ke jabat youtube Lagi ya Harap Lihat benaran Dengan jelas Dan jangan Terpengaruh oleh Berita negatif Apapun Ini sudah jelas Sangat Membuat Pembohongan publik Padahal Jelas-jelas Saya tidak Mengenal Nomor tersebut Dan nomor tersebut Juga Bukan nomor Saya pribadi Bukan nomor Saya pribadi Jadi perlu Kalian Pahami Teman-teman Kita lanjut Disini Ini bukti Screenshot Dan disini Dia minta 200 juta Untuk menghapus Video itu Parah sih Ini kemungkinan Sudah beredar Di Grup-grup Live Indonesia Dotcom Itu sendiri Kalau saya Tidak bersalah Kalau saya Tidak pernah Melakukan hal Tersebut Kenapa Saya harus Pusingkannya Sekalipun Saya disumpah Di atas Al-Quran Saya pun berani Kalau memang Ini Bukan nomor Pribadi Saya Ini sudah Jelas Hanya Orang-orang Atau Afiliator Afiliator Tersebut Yang mencoba Memanifulasi Menggunakan Logo Dari Channel Ini Kita lanjut Ke Langsung Kita Coba Dan disini Sudah Saya Save Ya Sorry Oke Disini Sudah Saya Save Dan Nomornya Pun Seperti Ini Dalam Bentuk Whatsapp Ini Disini Ketika Coba Kita Panggil Apakah Orang Tersebut Kita Panggil Ya Kita Panggil Nomor tersebut Ya Kita Panggil Apakah Diangkat Ya Nomor Telepon Nomor Sudah Tidak Aktif Ya Kemungkinan Mereka Sengaja Hanya Membuat Akun Untuk Memanipulasi Ya Atau Mencoba Melaporkan Video Saya Yang Sebelumnya Membahas Video Live Indonesia Dotcom Itu Sendirian Teman Teman Bisa Cek Video Saya Dan Itu Sudah Sudah Setelah Bulan Maret Dan Ini Tidak Ada Kaitannya Dengan Perihal Video Atau Bentuk Screenshot Yang Mereka Seberluaskan Di Group Tip Indonesia Dotcom Itu Sendiri Ini Sudah Jelas Sangat Menipu Atau Menggohongi Dan Langsung Saja Kita Lihat Di Bagian Telegram Telegram Kita Langsung Buka Di Telegram Disini Saya Klarifikasi Langsung Ke Pihak Ezoic Yang Resmi Disini Saya Menanyakan Hello I went to S For Klarifikasi Disini Saya Meminta Klarifikasi Apakah Intinya Apakah Pihak Ezoic Resmi Mengetahui Bahwa Adanya Website Yang Bernama Live Indonesia Dotcom Itu Mempunyai Kerjasama Atau Ada Keterkaitan Dengan Pihak Ezoic Yang Resmi Itu Sendiri Dan Disini Mereka Menjawab If You are Referring Tulip Indonesia Ini Penipuan Yang Sedang Berjalan Dan Kami Berusaha Untuk Menghentikannya Atau Menutupnya Jadi Sudah Jelas Ini Tidak Ada Hubungannya Dengan Pihak Ezoic Yang Resmi Itu Sendiri Ya Bila Kalian Ragu Atau Kalian Tidak Percaya Silahkan Kalian Klarifikasi Sendiri Terhadap Pihak Ezoic Yang Resmi Itu Sendiri Dan Live Indonesia Dotcom Saya Beritahu Kembali Tidak Ada Hubungannya Dengan Google Adsense Sudah Saya Bahas Di Video Yang Pertama Kemungkinan Mereka Block Dan Itu Pun Masih Bisa Kalian Lihat Menggunakan VPN Dari Luar Negeri Kalian Bisa Mengenai Video Yang Pertama Kali Saya Membahas Yaitu Mereka Laporkan Sehingga Video Saya Dibatasi Untuk Di Bagian Wilayah Indonesia Karena Orang Orang Ini Sengaja Mencari Keuntungan Di Indonesia Sehingga Video Yang Membahas Atau Menjatuhkan Ezoic Atau Seperti Apa Kemungkinan Akan Mereka Halalkan Segar Cara Untuk Bisa Membanet Ataupun Video Tersebut Ter Take Down Dan Itu Pun Sangat Sulit Apabila Mereka Tidak Ada Mempunyai Perizinan Sudah Jelas Live Indonesia Dotcom Tidak Ada Perizinan Kalian Bisa Cek Sendiri Kemungkinan Ini Saja Dahulu Yang Bisa Sampaikan Selebihnya Saya Mohon Maaf Bila Ada Selak Atah Semoga Video Ini Sangat Bermanfaat Untuk Kalian Saya Kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima